Intro Anggota DPRD NTB Haji Muhammad Rais Ishaq mengapresiasi kinerja satuan tugas daerah gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Tengah atas ditetapkan yang Lombok Tengah keluar dari zona merah COVID-19 Selain meminta Satgas daerah tetap mempertahankan satu zona hijau Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah Utara tersebut juga menghimpau masyarakat agar tetap mematuhi himpauan pemerintah terutama menghindari keramaian atau sosial distansi Kabupaten Lombok Tengah saat ini menjadi salah satu daerah yang dinyatakan keluar dari zona merah COVID-19 oleh tim gugus tugas Provinsi NTB setelah pasien dalam pengawasan PDP dinyatakan sembuh dimana berdasarkan data pertanggal 14 April 2020 pasien inisial H nomor 8 berhasil sembuh setelah menjalani perawatan di RSUD Provinsi NTB Keluarnya Kabupaten Lombok Tengah dari zona merah COVID-19 disambut baik oleh kalangan legislatif di DPRD NTB Bahkan anggota DPRD NTB dari asal pemilihan Dapil Lombok Tengah Haji Muhammad Rais Ishak memberikan apresiasi kepada tim Satgas Gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Tengah yang telah bekerja maksimal sehingga membawa Lombok Tengah keluar dari zona merah dan masuk zona hijau COVID-19 Kondisi ini tegasnya harus dijaga dan dipertahankan hingga Lombok Tengah terbebas dari penyebaran COVID-19 Selain memberikan apresiasi kepada tim Satgas Tugas COVID-19 Rais Ishak juga mengapresiasi kepatuhan masyarakat Lombok Tengah terhadap berbagai himbuan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 termasuk kepatuhan dalam menghindari keramaian atau social distancing Masyarakat bungkasnya memiliki sadaran sendiri untuk bersama-sama melawan COVID-19 Hadap kinerja-kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam rangka penanganan pandemi daripada COVID-19 ini Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Memang sejatinya saya melihat di lapangan Kawan-kawan kerja dengan gian Dari atas sampai desa maupun di tingkat RT Nah ini satu hal yang patut kita banggakan bagi kita semua Ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sendiri Untuk bagaimana kemudian bersama-sama melawan COVID-19 ini secara bersama-sama Jadi kita cermin bahwa ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sendiri Sehingga secara serentak bahkan ada inisiasi-inisiasi lingkungan-lingkungan itu Untuk melakukan lockdown lokal Tetap mensosialisasikan, menjaga kondisi ini tetap baik Kemudian soal-soal perbedaan, tafsir terhadap Meski telah keluar dari zona merah COVID-19 Di Lombok Tengah saat ini masih tercatat ada dua PDP yang sedang dalam proses penyembuhan Sementara mereka yang masih berstatus orang dalam pemantuan ODP sebanyak 164 orang Temkap Lombok Tengah terus berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19 Termasuk dengan memperketat karantina warga terutama dari klaster Goa Dedy Sufiandi, Lombok TV, Lombok Tengah Terima kasih telah menonton!